Berdasarkan webtoon, The Deal menceritakan kisah tiga mantan teman sekelas SMA berusia 20-an yang berkumpul untuk minum bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, keadaan berubah tak terduga ketika dua dari mereka secara impulsif memutuskan untuk menculik yang lain, dan komplikasi yang terjadi kemudian membawa mereka bertiga ke jalan yang gelap dan penuh gejolak. Yo Seng Ho akan berperan sebagai Lee Jong Sung, yang merupakan bintang sepak bola yang sedang naik daun selama masa sekolah menengahnya, namun mimpinya telah hancur. Setelah tersesat beberapa saat, dia akhirnya memutuskan untuk menghidupkan kembali hidupnya, tetapi saat dia bersiap untuk memulai awal yang baru, dia terjebak dalam penculikan yang tidak terduga. Kim Dong Hui akan berperan sebagai Song Jae Hyo, mahasiswa kedokteran yang pernah berpikir bahwa masa depannya akan lancar dan bebas dari rintangan. Namun, kehidupannya yang dulu stabil kini berada dalam bahaya kehancuran ketika Song Jae Hyo tiba-tiba mendapati dirinya berisiko dikeluarkan. Dalam upaya putus asa untuk tetap bersekolah, Song Jae Hyo membuat keputusan kurang ajar, dia menyusun rencana untuk menculik Park Min Wo dan menahannya untuk mendapatkan uang tebusan yang besar. Yo Su Bin akan berperan sebagai Park Min Wo, satu-satunya putera dari keluarga kaya, yang akhirnya diculik oleh teman-temannya. Park Min Wo terlihat polos dari luar, namun di dalam, dia adalah karakter yang tidak ingin orang lain melihatnya sebagai orang yang penurut. Untuk melarikan diri dari situasi penyanderaan, Min Wo membuat kesepakatan yang tak terbayangkan dan menciptakan titik balik dalam kasus penculikan. Lee Jo yang akan berperan sebagai Cha Su An, seorang kadet polisi yang bersemangat tentang keadilan. Saat dia mendengar suara mencurigakan datang dari apartemen tetangganya, dia memutuskan untuk menyelidikinya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tanda loncengnya, agar tidak tertinggal informasi seputar drama Korea beserta aktor dan aktrisnya.